Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara memperbaiki sebuah perangkat hidrolik yaitu dongkrak buaya 2 ton seperti ini bila di video sebelumnya juga kita pernah membagi tutorial dengan perangkat dongkrak 2 ton dimana fokus kita disitu adalah cara membongkar ya namun di video kali ini fokus kita adalah cara mengetahui ataupun mendiagnosa sebuah kerusakan di dalam perangkat hidrolik ini jadi sebelum kita membongkar perangkat hidrolik ini ataupun teman-teman sebelum membongkar perangkat hidrolik atau dongkrak buaya 2 ton punya teman-teman ada baiknya kita harus melihat dulu ya mencek dulu kira-kira apa kerusakannya ya walaupun nanti toh juga kita harus bongkar karena sesuatu hal misalnya karena olinya kotor ya namun ada baiknya kita pastikan dulu kira-kira kerusakannya apa untuk memastikan nanti bahwa alat ini berhasil kita perbaiki ya nah sekarang kita langsung cek aja ada beberapa indikasi awal ya yang perlu kita cek ya di dalam perbaikan perangkat ini pertama coba kita lihat dulu ada gak kebocoran di bagian sisi luarnya misalkan di bagian bawah sini nah ini ada kebocoran juga nah itu juga jadi bahan perhatian kita nanti dan kemudian disini nah itu dia tadi ya sumber kebocorannya tadi itu ada di tempatnya ini teman-teman juga perlu memeriksa ya dan berikutnya juga perlu kita cek di bagian pompanya nah ini yang paling sering ya terjadi di perangkat hidrolik manual ya di bagian pompa ini karena ini sangat mobile ya ini kita lihat dia mengangkat tapi tidak mengangkat sempurna ya tinggi ya tidak tinggi nah ini kita pastikan bahwa sistem pompanya ini coba kita lihat nah ini bocor nah ini merupakan suatu petunjuk kerusakan ya ini bisa kita pastikan bahwa sil pompa ini sudah rusak dan harus kita ganti ya nah apabila teman-teman mempunyai perangkat hidrolik atau dongkrak buaya 2 ton seperti ini dengan kerusakan ataupun dengan indikasi seperti yang kita jelaskan seperti ini hal yang paling ringkasnya untuk melakukan perbaikan di problem seperti ini adalah dengan mengganti sil pompanya dan menambahkan oli sesuai dengan kapasitas tanknya kerusakan sesuai dengan indikasi tadi yaitu lifternya yang tidak naik full akan langsung teratasi namun pada video ini kita akan membongkar secara keseluruhan karena kita lihat tadi selain sil pompanya yang bocor ada juga kebocoran di bagian bawah dan juga kita lihat indikasinya olinya kotor kita akan membongkar semua dan kita jelaskan cara-caranya kepada teman-teman semua ya nah ikuti terus ya teman-teman oke langsung saja kita bongkar dengan langkah-langkah praktis seperti ini pertama langsung kita buka dulu pernya ini dengan cara seperti ini ya mencongkel dengan 2 obeng min ya nah ini sudah lepas kemudian kita coba geser dulu nah ini yang kita buka yang kedua ya disini ada berupa arm untuk penyangga lifternya ini ya namun kita naikkan nah ini dia dia kadang menggunakan pin lipat dan kadang ada juga yang menggunakan snap ring ya nah ini menggunakan snap ring kita buka setelah snap ringnya terbuka ini tinggal langsung digeser aja kemudian disebelah sisi sebelah sini juga ada sama ya nah kita lepaskan kemudian nah kita turunkan dulu lifternya seperti ini nah kemudian baru kita buka di bagian plat body sebelah sini ya disini ada 3 baut ya atau 3 mur umumnya menggunakan baut atau mur 19 ya ada juga di bagian rodanya mur 14 nah untuk langkah praktisnya teman-teman untuk membuka bagian plat body ini kita buka satu sisi saja ya nanti di sisi bagian bawah nanti ini gak usah kita lepas baut atau mur setelah kita buka satu sisi seperti ini kita bisa langsung ngangkat seperti ini ini gampang banget ya selanjutnya setelah kita tarik seperti ini plat bodynya sudah copot nah kemudian lifternya ini kita pisahkan dari hidrolik bongkrak ini ya ada snap ring disini tinggal kita cabut aja nah seperti ini ada excelnya nih sudah terpisah kemudian baru kita lakukan untuk perbaikan di hidrolik dongkrak ini nah seperti tadi kita jelaskan pompa ini bocor dan olinya juga sudah kotor maka ini akan langsung kita bongkar saja ya dan kita bersihkan sehingga nanti sistem yang ada disini tidak ada gangguan lagi ya langsung saja kita bongkar namun walaupun di video sebelumnya juga kita pernah membagikan cara membuka dongkrak buaya 2 ton seperti ini untuk menambah referensi teman-teman ini kita lakukan lagi pembongkaran dengan menunjukkan secara jelas ya nah kita siapkan dulu penampungan sebelumnya agar nanti olinya tidak belepotan nah ini kita bisa lihat memang benar kita putuskan untuk membongkar ini karena cukup kotor ya kotor sekali seperti ini tidak apa namanya tidak direkomendasikan untuk hidrolik seperti ini ini nanti akan kita bersihkan copot dulu semua disini part partnya ada release ada relief kemudian nanti setelah kita bongkar semua baru kita semprot nah ini cara yang sangat efektif untuk servis dongkrak botol 2 ton seperti ini disini ada beberapa part seperti yang kita sebutkan tadi nah ini untuk bagian ini ini adalah bagian relief valve ini sebenarnya bisa juga kita bongkar bisa juga tidak dibongkar tapi untuk lebih efektif lagi kita bongkar saja disini ada per keras pertekan disini dan jangan lupa di dalamnya ada pelor kecil nah ini seperti ini ada dua item ini juga bisa kita buka ini bagian pelanjar pompanya disini juga biasanya ada gotri ya kita lepaskan saja nah disana di dalam sana ada gotri nah ini dia atau kita coba dulu ya kita lihat atau kita lepaskan dulu kita keluarkan gotri nah dia disini biasanya ada semacam ring untuk menahan gotri biar tidak terangkat sampai ke pompanya nah ini disini ada semacam katup juga ya katup dorong ke bagian piston pompanya ini sebenarnya tadinya mau kita buka cuma keras banget ini rawan juga melihat teman teman tabung atau liner dalam seperti ini sebenarnya enggak harus kita bongkar ya ini kita bongkar kalau memang di katup dorongnya tadi ada masalah ya atau mungkin gotrinya rusak atau kotor ini baru terpaksa kita buka namun saat ini tidak usah kita buka langsung saja kita bersihkan nanti kita semprot di bagian katup yang ada di dalam tabung ini ya nah ini dia semua part-part dongkrak ini teman teman setelah kita lakukan pembongkaran maka kita akan membersihkan ini sebelum kita melakukan pemasangan kembali ya nah ini dia teman teman setelah kita bersihkan part-partnya disini nanti akan kita jelaskan juga beberapa penjelasan yang penting ya termasuk masalah silsilnya agar lebih detail ya untuk edukasi bagi teman teman semua disini telah kita siapkan silpompa yang telah kita lihat tadi indikasi di awal yaitu kebocoran di silpompa dan tidak lupa kita siapkan silpiston mana nanti rusak kita boleh cek dan coba kita lihat dulu pertama di unit base unit hidrolik utamanya ini tadi disini ada tabung pomanya memang tidak kita buka ya karena agak keras banget dan ini part yang kedua bagian top cap ya disini ada seal dan o-ring dan ini kita coba perhatikan seal pompanya ini eh seal pistonnya ini biasanya dia menggunakan seal U ya namun kita lihat disini masih bagus nah untuk misalkan teman-teman ingin mengganti ini teman-teman harus menyiapkan seal seperti ini ya dan kemudian di top lupa tadi ya di top cap ini ada o-ring ya ini bisa kita ganti juga sebenarnya ini menggunakan o-ring NBR yang biasa ya nah untuk menentukan o-ring ini pertama mungkin lebih praktisnya atau lebih efektifnya kita bisa mengukur rodnya ini ya untuk menentukan diameter o-ring nya ini ya kemudian nah ini bisa kita lihat ukuran o-ring nya sesuai dengan ukuran rodnya ya soal ketebalannya itu tergantung housing nya yang ada di bagian top cap nya nah kemudian ini bisa kita lihat ukuran ketebalannya bisa kita lihat ya bisa kita coba masukkan seperti ini dia cukup timbul sedikit saja ya jangan terlalu nongol juga dan jangan terlalu agak tenggelam ke dalam ini bisa kita rasakan kita pegang seperti ini kurang lebih setengah mililah paling maksimal nya dia nongol atau timbul sehingga nanti tidak terlalu seret seperti ini dia enak kalau ditarik ataupun didorong seperti ini dan kemudian nah yang kita jelaskan tadi di dalam tabung ini memang ini tidak kita buka kita hanya membersihkan bagian katuk nya nah untuk di tabung ini kita bisa lihat pemasangan tabung reservoir nya seperti ini dia lurus seperti ini jangan terbalik juga teman teman ya kemudian kita masukkan ini pelan pelan bisa kita tambahkan oli di seal nya ya biar tidak terlalu seret nah ini dia ini kita perhatikan ya cara pemasangan tank nya ini baru kita tutup seperti ini jangan lupa di top cap nya juga ada bagian seal untuk tank atau reservoir tadi ya nah setelah selesai kita lakukan pemasangan bagian reservoir ataupun rod piston nya dengan mengganti seal tadi seal rod piston nya untuk sementara kita tidak akan langsung mengencangkan top cap nya ini kita akan mengencangkan nanti di bagian akhir pemasangan part unit hidrolik ini dan tentunya nanti kita pasang atau kita kencangkan di atas ragun ya kemudian kita akan memasang part di bagian base hidrolik ini disini ada plunger ya di dalam sini ada katup seperti yang kita jelaskan tadi nah untuk problem utama di pompa ini seperti penjelasan kita di awal adalah kebocoran di bagian shield pompa nah disini telah kita pilihkan o-ring nya teman teman bisa melihat cara melihat pompa yang sudah bocor seperti yang kita lihat tadi selain itu juga kita bisa melihat plunger dan pompa ini apakah sudah oblak ya kalau sudah oblak kita akan mengganti dengan yang baru namun kalau belum oblak kita akan mengganti o-ring nya saja kita pilihkan o-ring nya biasanya P8 atau 8x2mm tebal 2mm dan diameternya 8mm nah disini juga ada backup o-ring nya dari teplon atau plastik biasanya ini bisa kita buka karena ini sistem nya dia kayak semacam terputus gitu ya ini bisa gampang kita buka dicongkel atau ditarik seperti ini nah ini dia dia bentuknya terputus gini ya nah ini dia kayak ada kedua ujungnya terputus nah disini o-ring yang ukuran kita sebutkan tadi ya ini bisa kita langsung congkel saja kita bisa melihat o-ring nya sudah ini ya terkikis ya sudah mengecil dia langsung saja kita ganti dengan ukuran yang sesuai ya seperti yang kami sebutkan tadi 2x8 nah menggunakan bahan NBR bisa dengan menggunakan NBR 90 atau NBR 70 langsung saja kita masukkan caranya oh iya dengan diawali dengan yang backup nya tadi ya kemudian disusul memasang ini o-ring seperti ini ya dia juga timbulnya seperti ini jangan terlalu timbul juga itu sesuai ukuran yang kita sebutkan tadi ya oke kemudian nah kita coba masukkan dulu ke pelanjar ini bisa menggunakan grease ya biar licin ya nah ini kita lihat memang setelah kita ganti seal nya dia sudah agak padat ya nah tidak oblak lagi nah untuk sementara kita coba cabut dulu ya kita akan memasang plunger ini langsung ke bagian base nya atau bodi dongkrak ini seperti ini ini kita kencangkan ya setelah plunger nya ini terpasang kita akan memasang pompa yang tadi kita telah pasang seal nya kita akan pasangkan seperti ini dan disini kita lihat menggunakan semacam kuku macan gitu ya untuk tempat ke soketnya ini ya dia nanti menggunakan pin seperti ini ini tadi sudah kita buka di awal dengan gampang menggunakan pin lipat ya kenapa kita harus masang di awal biar nanti setelah kita pasang ke bagian frame nya tidak terganggu ya pemasangan pin nya ini jadi sebelum kita pasang ke bagian plat bodi nya kita pasangkan saja bagian soket nya kita bilang menggunakan pin lipat kadang memang dia menggunakan snap ring tapi lebih banyak menggunakan pin lipat seperti ini dia lebih praktis kemudian setelah terpasang seperti ini apalagi kita pasangkan bagian relief jangan lupa susunannya teman disini kita jelaskan susunannya seperti ini jadi di bagian paling bawah ada pelor ataupun gotri kecil untuk menutup lubang atau flow untuk relief nya ini seperti ini ada setelah pelor nya setelah itu kemudian ada per tekan yang keras tadi kemudian baut penutup ini ini ada o-ring biasanya ini jarang rusak teman teman namun ini juga bisa kita ganti dengan ukuran o-ring seperti ini dia ukurannya 3x6 ya kalau teman irman ingin menggantinya biasanya 3x6 kita langsung pasang saja bagian relief valve nya ini seperti penjelasan kita di awal tadi ini bagian pertama ini ada gotri yang kecil ya kurang lebih 3 mm sih nah ini ada pertekan yang keras ini ya ini adalah relief valve dan ini juga sering dipakai di unit hidrolik bukan cuma didongkrak ya di apa saja unit hidrolik kebanyakan menggunakan relief valve untuk pengaturan atau safety valve nya nah ini bagian baut penutupnya nah untuk pengaturan atau pemasangan relief valve ini teman teman kita kencangkan saja dulu karena ini secara realnya bisa kita tahu dengan menggunakan pressure gate namun untuk penjelasan mengenai relief valve untuk donkrak ini bagaimana cara pemasangannya agar sesuai dengan limit tonasi yang direkomendasikan di donkrak ini kita akan menjelaskan secara terperinci di video berikutnya ya teman teman selanjutnya setelah pemasangan dan pengecangan relief valve nya tadi kita lanjutkan dengan pemasangan release valve nya disini menggunakan gotri di bagian dalam namun disini kita lihat menggunakan sambungan kadang kadang ada yang menggunakan sambungan dan ada juga yang menggunakan langsung baut release valve nya disini ada o-ring juga kita perhatikan ini juga salah satu hal penting agar tidak terjadi pengurangan oli di reservoir nya o-ring menggunakan ukuran 3x6 sama seperti relief valve tadi ya coba kita buka dulu ya nah disini kita lihat ada dililitkan atau ditambahkan sel tip ya nah ini yang sering kita sampaikan memang ini tidak direkomendasikan karena karena ini walaupun kita pasang seperti ini ketika kita masukkan o-ring nya akan berubah nanti ketika kita sudah menggunakan dongkrak ini maka lebih efektifnya diganti dengan o-ring sesuai dengan ukuran yang kita sampaikan tadi disini menggunakan ketebalan 3mm x diameternya biasanya 7 6 6mm jadi 3x6 ini o-ring yang sangat umum teman teman daripada dililitkan atau ditambahkan sel tip mendingan diganti saja cara pemasangannya juga gampang dengan menggunakan congkelan seperti ini selanjutnya untuk pemasangan relief valve jangan lupa teman teman diawali dengan pemasangan gotri ini dan sambungan yang tadi untuk menyambung baut rilis valve ini kita putar saja nah setelah selesai pemasangan part-part di unit hidrolik ini kita akan langsung mengisi dengan oli 10 dan tentunya dengan oli yang baru jangan pakai oli yang bekas harus pakai oli yang baru biar efektif sistem domkrak ini bisa bekerja dengan baik atau dengan sempurna ya kita isi oli sampai agak penuh jangan terlalu penuh nanti tidak ada ruang sirkulasi udara di dalam reservoir ini lebih efektif menggunakan pengisian oli atau pompa oli seperti seperti ini setelah itu kemudian kita tutup dengan menggunakan penutup tank oli biasanya menggunakan karet namun kadang-kadang ada juga yang menggunakan baut tergantung produk donkrak tapi secara umum paling banyak menggunakan tutup tank oli karet seperti ini hati-hati kita pasangkan jangan sampai bocor juga setelah selesai pengisian olinya namun sebelum pemasangan ke flat body atau frame dongkrak ini ada baiknya kita trial dulu kita tes dulu ini tanpa beban artinya kita coba dulu menyesuaikan clap clap nya dengan oli yang kita pasang tadi ya karena nanti kita pastikan sudah berfungsi minimal berfungsi pompanya sebelum kita pasang ke framenya nah ini dia sudah berfungsi kita akan coba turunkan lagi dengan memutar rilis nya nah ini kita lihat pompanya setidaknya sudah tidak bocor secara tanpa beban kita operasikan kita coba turunkan dulu jangan lupa setelah menurunkan seperti ini triknya ada baiknya ini dicongkel dikit agar angin yang ada terperangkap di tank ini bisa keluar nah ini juga cara-cara yang sangat efektif selanjutnya kita akan memasang ke bagian bodi atau plat bodinya ataupun frame dongkrak ini dengan langkah-langkah seperti ini pertama kita pasang dulu bagian lifter ini dengan ada excel disini ini juga cukup gampang teman-teman nah pada video kali ini memang cukup panjang ya dari video sebelumnya tentang dongkrak buaya 2 ton namun disini sepertinya lebih detail ya kami sampaikan ya nah ini sangat membantu buat teman-teman untuk servis dongkrak buaya 2 ton seperti ini kemudian setelah pemasangan lifter kita akan memasang ke plat body nah disini seperti yang kita jelaskan tadi kita hanya membuka baut atau mur di satu sisi saja ya biar lebih cepat dan efektif kemudian langsung saja kita masukkan saja lifter yang kita pasang plat body dengan di sisi yang ada bautnya atau murnya dan kemudian setelah terpasang seperti ini kita pasang sisi plat body yang satunya jangan lupa ya memasangkan ini sekaligus ada 4 spot disini yang harus kita pasang ya nah ini efektifnya dengan cara seperti ini masukkan dulu ke 3 atau 4 titik titik baut disini jangan lupa ini juga ini kemudian setelah terpasang atau sesuai dengan lubang lubang bautnya baru kita ketok seperti ini nah dia semacam barang masuk semua ya barang ya nah setelah itu baru kita langsung saja pasangkan disini ada roda dengan bosing kemudian langsung baut yang di bagian tengah lengkap dengan ring-ring nya ini hanya untuk penahan saja dulu nanti kita kencangkan setelah kita dudukkan dengan seperti biasa kita masukkan dulu baut-bautnya baru kita kencangkan ini kita ketok dulu dikit kurang masuk sepertinya nah ini dia ring dan mur untuk rodanya ini baru kita kencangkan juga di bagian tengah dan di bagian belakang tadi oke jadi tidak perlu kita kencangkan sangat kencang dulu ya kita nanti lihat dulu masih ada enggak bagian bagian yang kurang merata nah ini dia kemudian oh kita coba pompa lifter ini untuk memasang bagian arm nya yang tadi nah ini dia agar tidak kesulitan kita memasang snap ring nya lifter nya kita naikkan baru kita pasang snap ring di bagian arm nya tadi nah ini kurang lebih tadi di bagian awal awal kita buka dan memang harus kita pasang kurang lebih di bagian akhir nah seperti itu cara pemasangan atau membongkar pasang dongkrak buaya 2 ton teman teman oke kemudian apalagi nih ini coba kita naikkan kita turunkan dulu sekali dan setelah terpasang baru ini di bagian terakhir ini ini yang awal kita buka ini yang terakhir kita pasang ini bagian pair ini sangat keras jadi kita harus memasangkannya dengan alat bantu tali atau kawat namun caranya kita coba masukkan dulu bagian ujung ini disini ada pengait nya kemudian setelah lurus seperti ini kita arahkan dulu ujung pairnya seperti ini baru kita tarik menggunakan tali kita tarik cukup kencang ini bisa kita tahan atau kita jepit diragum juga bisa atau kita tahan pakai kaki kita juga bisa ini sudah nyangkut tinggal kita potok saja talinya setelah terpasang tadi pairnya kita akan coba dulu secara tanpa beban kita lihat dulu bagaimana reaksinya nah ini dia naiknya sudah tinggi ya teman teman lifter ini tidak seperti awal tadi sebelum kita bongkar nah ini adalah salah satu penyebab kekurangan oli karena kebocoran seal di beberapa bagian kita coba sekali lagi sebelum kita lakukan pengetesan di pengetesan sesungguhnya atau di mobil nah kita coba perhatikan dulu disini memang sudah tidak ada kebocoran oli untuk sementara kita lihat sudah bagus tinggal kita pastikan apakah dia bocor dan jangan lupa kita lihat juga di bagian bawah tadi ada yang bocor juga di awal nah di sebelah sini nah ini kita lihat sudah kering tidak bocor dan setelah kita pastikan tidak ada yang bocor baru unit ini kita akan tes langsung ke mobil untuk mengetahui beban yang sesungguhnya sekarang kita akan langsung tes ke mobil teman-teman untuk mengetahui apakah ini dongkrak telah berfungsi seperti sedia kala dongkrak buaya 2 ton seperti ini sangat praktis sekali untuk digunakan di mobil pribadi namun jangan lupa teman-teman untuk memastikan dongkrak buaya kita berfungsi dengan baik sebelum berpergian nah ini kita lihat sudah berfungsi untuk mengangkat dengan angkatan yang cukup tinggi nah kita lihat rodanya juga sudah cukup terangkat dengan tinggi kita lihat juga di bagian pompa yang kita ganti silnya tadi dan di bagian bagian lain juga yang memungkinkan ada kebocoran nah kita lihat seperti ini sudah coba didekatin dulu ini sudah tidak bocor ya teman-teman artinya sudah efektif artinya sudah berfungsi dengan baik sil yang kita ganti atau o-ring yang kita ganti di dongkrak ini tadi khususnya di bagian pompanya baik teman-teman demikianlah video kita kali ini video tentang cara memperbaiki dongkrak buaya 2 ton khususnya untuk mengganti sil pompa dongkrak ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada anda terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton